Pantai melasti memang banyak menyimpan keindahan, selain tebingnya yang tertata dengan rapi, juga area pantai yang terkala indah dengan pantai-pantai lainnya. Menjadikan pantai melasti ini banyak digunakan untuk event-event skala lokal, nasional maupun internasional. Kali ini, giliran para pecinta motor Yamaha Maxi yang melibatkan diri untuk berkumpul dalam event Maxi Day ketiga kalinya. Sebanyak 1.500 orang pecinta motor Maxi yang tergabung dalam 30 klub motor ke Bali sama dati area event tersebut. Menurut Andri, Ketua Promosi Yamaha Area Bali, dipilihnya Pantai Melasti untuk event ketiga ini, selain banyak digemari orang dan ikonik, tentu saja memiliki potensi yang cukup menjadikan, sehingga peserta yang datang melebihi target yang awalnya hanya 500 orang. Oke, kita pilih, untuk tahun ini kita pilih Pantai Melasti karena di tahun sebelumnya kita sudah mencoba di tempat yang lain. Nah, untuk tahun ini kita mencoba tempat yang baru dan yang kita pilih adalah Pantai Melasti. Nah, kenapa kita pilih Pantai Melasti? Karena pantai ini memang baru banyak digemari orang dan kita akan mencoba untuk memakai di event kali ini. Jero Bandese Ungasan di Selastawo berharap dengan adanya event-event seperti ini, akan makin menumbuhkan kecintaan serta rasa penasaran wisatawan pada keindahan Pantai Melasti dan mengantarkan desa Ungasan, khususnya menjadi desa yang maju, mendiri dan bermanfaat untuk masyarakat. Sekali lagi, ini adalah anugerah dan berkat dari Idul Sangu dewasa. Kemarin sudah jam bore, sekarang Max Day-nya dari Yamaha komunitas, pencinta motor, bikes. Jadi barangkali dengan kehadiran Yamaha Maxing Day ini, harapan kami ke depan Pantai Melasti tetap dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat, bahkan internasional, yang nantinya akan bisa mengantarkan Pantai Melasti ini kelebih baik, sehingga menambah kunjungan wisatawan yang datang ke Pantai Melasti. Keberhasilan Pantai Melasti ini tidak lepas dari sinergi desa adat dan desa dinas yang bersama-sama ikut menggali potensi meningkatkan pendapatan asli desa. Kepala Desa Umasan Wayan Kari menyatakan kesiapan untuk menerima berbagai macam event ataupun wedding di Pantai Melasti. Semua, saya berharap ambil peran. Pada kesempatan ini, tentu membawa nilai dan membawa hikmah tersendiri. Kemudian bisa dilanjutkan ke media-media, baik media sosial, elektronik, dan sebagainya. Sebagai harapan bahwa kami sudah siap di Desa Ungasan, khususnya Pantai Melasti menerima segala bentuk kegiatan, baik event, wedding, pra-wedding, dan sebagainya. Pantai Melasti yang kian semakin berkembang dengan di lokasinya area pantai maupun pedagang yang berjualan di area Pantai Melasti ini, sehingga Pantai Melasti putar nyaman dikunjungi wisatawan. Lebih lagi, pantai yang tergidang sangat kisih ini terbebas dari sampah yang setiap harinya selalu dikontrol oleh petugas dari Bunda. Dalam kegiatan sehari-hari, untuk di Melasti kami dibekak penuh oleh juruban desa adat melalui perjuru. Kemudian di desa ini ada pengaman lokal yaitu pecalang. Kemudian dari pengelola Melasti sudah menyiapkan tenaga itu yang setiap hari ada sip dari 8 jam, 8 jam, 8 jam. Sehingga keamanan di Pantai Melasti itu benar-benar terjaga dengan keamanan, kenyamanan tercipta, sehingga pengunjung itu benar-benar bisa menikmati apa yang ada di Pantai Melasti, kemudian apa yang ada di sini benar-benar dia merasa nyaman. Ini yang menjadi target utama kami. Dengan Pantai Melasti ini nyaman, kemudian mereka akan datang lagi ke Pantai Melasti untuk berikutnya. Pemirsa, sebuah tempat wisata akan terkesan menarik jika dikemas dengan kenyamanan dan keamanan dari wisatawan kecil sendiri. Di sini langkuran semua masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memastarkan tempat-tempat wisata yang kian dikenal. Terima kasih telah menonton!